Warga Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluhkan terlalu lama hasil tes swab PCR yang baru keluar 20 hari pasca diambil sampel. Sementara Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang mengklaim keterlambatan tersebut akibat daftar tunggu di Lapkesda Provinsi Mengantri karena banyaknya sampel swab yang masuk tiap hari. Hari Prasetyo warga Pangkal Pinang harus menjalani swab yang keempat kalinya dalam satu bulan terakhir pada Rabu 27 Januari 2021. Kali ini ia harus merogoh kocek pribadi sebanyak Rp987.000 untuk biaya tes swab PCR mandiri. Tes swab ini dilakukannya karena kantor tempat ia bekerja mewajibkan hal itu untuk memastikan dirinya benar-benar bebas COVID-19. Sedangkan hasil swab PCR yang dilakukan pada tanggal 2 Januari silam di Puskesmas Pangkal Balam baru keluar pada 25 Januari 2021 kemarin dengan hasil positif. Dirinya pun dibuat bingung. Padahal surat keterangan yang menyatakan dirinya sehat dari Puskesmas keluar pada 15 Januari 2021 lalu. Haripun menyayangkan pelayanan COVID-19 di Pangkal Pinang yang kurang baik. Bahkan selama masa isolasi mandiri di rumah, tak sekalipun petugas datang memantau kesehatannya. Pantauan hanya dilakukan via WhatsApp untuk sekedar menanyakan kondisi kesehatan. Padahal vitamin dan dukungan medis sangat diperlukan agar imunitas tubuh tidak lemah. Apalagi sebelumnya hari mengalami gejala corona, seperti demam tinggi, sesak nafas, dan hilang rasa pengecap di mulut. Selamat menikmati. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Pangkat Pinang mengklaim keterlambatan tersebut akibat daftar tunggu di Labkesda Provinsi mengantri, karena banyaknya sampel swab yang masuk tiap hari. Bahwa ada hasil PCR yang terlambat itu, memang bukan cuma 1-2 orang, tapi memang banyak. Ini dikarenakan sampel-sampel tersebut kita kirimkan ke Labkesda Provinsi. Nah, dari Labkesda Provinsi itulah kita mendapatkan hasil. Mereka itu memeriksa sampel itu, setiap harinya ada kapasitasnya 100-200. Namun sampel yang masuk itu sampai 400-an. Jadi memang daftar tunggu itulah yang menyebabkan keterlambatan hasil PCR tersebut. Sebelumnya, hari dua kali menjalankan uji swab di Puskesmas Pangkat Pinang, yakni pada tanggal 2 dan 4 Januari 2021. Hari mengaku hingga kini dirinya dan keluarga masih merasakan dampak sosial, di mana usahanya nyaris gulung tikar, karena tak ada yang datang belanja begitu pun dengan anak-anak yang dijauhi teman-temannya. Hal semacam ini semestinya dapat ditanggulangi jika penanganan dan pelayanan diberikan dengan baik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Beli Itung, Haryanto Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!